Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Funda Maulia, Koordinator Bindang Evaluasi dan Pelaporan pada Pusat Pelatihan Teknis dan Kemimpinan menginformasikan bahwa pada hari ini ada kegiatan seminar implementasi asik perubahan dengan para penguji dari jajaran pimpinan tinggi utama dan pimpinan peratama, Pak Kepala Badan, dan para kapus dan peserta berasal dari unit utama dan unit UPT. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar sebagai bagian dari implementasi semangat salam pembelajar BPSD Meku Menang. Salam pembelajar. Disini tempat kita pertamu Dengan pembelajar dari seluruh Negeri yang menanti pembaharu Yang siap meluangkan waktu Dan tenaga untuk kreditasi Saya Hotmonaria Damanik, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Salah satu peserta PKA Angkatan ke-71 Tahun 2023 pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Saya melakukan aksi perubahan berupa pembangunan aplikasi Simanjanya Kusuma ini Dimana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Selama ini tamu begitu datang hanya bisa mengisi buku tamu Dan buku tamu sering sekali tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal Sehingga saya membuat aplikasi Simanjanya Kusuma Sehingga seluruh data pengguna layanan ini bisa tersimpan pada sistem aplikasi Simanjanya Kusuma Selain itu, pengguna layanan yang jaraknya jauh dari Kantor Wilayah Sumatera Utara Bisa melakukan pendaftaran untuk layanan konsultasi secara online Inovasi yang tiada nanti Demi mewujudkan birokrasi Bersih dan tulus melayani Mencetak SDM tunggu Untuk Indonesia maju Bersama TPSDM Hukum dan HAM Kursi dari semua Kursi dan perbuatan tercelah Berlomba untuk sumbakan prestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Priandono, Kepala Balai Pendidikan dan Tatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Proyek perubahan saya adalah penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan melalui MAPALUS Manajemen Pengelolaan Ulang Sarana dan Prasarna pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Dengan MAPALUS Maka saya berharap Adanya peningkatan pelayanan Dalam pelatihan Maupun dalam pekerjaan Atau TUSI sehari-hari pada Badiklat Saya berharap Ini memberikan manfaat yang baik Bagi Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Terima kasih 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 Selamat pagi, saya Steddy Umbo, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ulusiau, Sulawesi Utara. Saya sedang mengikuti PKA Angkatan 71 tahun 2023 dan aksi perubahan saya adalah pembinaan kemandirian bersetikat bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ulusiau untuk narapidana. Saya mengambil jurul ini dan kegiatan ini untuk memanfaatannya bagi masyarakat sekitar, bagi warga binaan, dan tentunya bagi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Sulawesi Utara. Saya berharap apa yang saya lakukan, apa yang menjadi perubahan saya akan berguna untuk kegiatan-kegiatan ke depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ulusiau khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM Rebun Indonesia pada umumnya. Sukses selalu Kementerian Hukum dan HAM, sukses selalu Sulawesi Utara, dan sukses untuk kita semua. Hukum dan HAM, sukses selalu PERUPahan bersetik, Hukum dan HAM, sukses selalu Kementerian Hukum dan HAM, sukses selalu Disiplin melangkah Punta selalu menjaga Sinergi Sinergi Sinergi